Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Iswan Dilaris, Seles Penyakit Dalam. Kali ini saya akan membahas tentang utak katik statistik. Kali ini, statistik yang akan saya bahas adalah uji diagnostik. Pernah nggak sih kita mendengar istilah sensitivitas, spesifisitas, nilai ramal, dan rasio kemungkinan dari suatu pemeriksaan laboratorium? Sebagai contoh, untuk memudahkannya, kita gunakan pemeriksaan rapid test COVID-19 ya. Pasti sudah familiar dengan pemeriksaan tersebut. Yuk guys, kita bahas apa sih sensitivitas, spesifisitas, nilai duga, dan rasio kemungkinan dari suatu tes yang menjadi nilai tawar tersendiri untuk dijadikan pemeriksaan penunjang guna menentukan diagnosis suatu penyakit. Jadi uji diagnostis misalnya seperti ini. Terdapat 100 orang yang dilakukan rapid test COVID-19. Kemudian, pada pemeriksaan rapid test ini bukan merupakan pemeriksaan baku emas untuk menentukan diagnosis COVID-19. Pemeriksaan baku emasnya adalah pemeriksaan PCR, yakni menentukan kuman tersebut dari bahan swab saluran nafas. Hasil pemeriksaan, dari 100 orang ini yang dilakukan pemeriksaan, terdapat 60 orang positif pada pemeriksaan rapid test, dan 40 orang negatif pada pemeriksaan rapid test. Ada 60 yang positif, 40 yang negatif. Dan dari 100 orang ini, kemudian kita lakukan pemeriksaan PCR. Jadi, rapid test ini adalah pemeriksaan yang bukan merupakan pemeriksaan gold standard. Jadi, pemeriksaan untuk menentukan apakah ada atau tidaknya antibody yang ada dalam tubuh penderita COVID-19. Nah, untuk pemeriksaan swab, ini adalah pemeriksaan gold standard. Yang dijadikan sebagai acuan apakah pasien ini benar-benar positif atau pasien ini benar-benar negatif. Dari 100 pasien ini, dilakukan pemeriksaan PCR. Didapatkan 50 orang positif dan 50 orang negatif. Sedangkan rapid ini 60 orang positif dan 40 orang negatif. Kemudian, dari hasil pemeriksaan yang didapatkan, yang benar-benar positif, Jadi, pemeriksaan swab positif, rapid positif. Rapid test positif, swab positif 40. Ada lagi true negatif. Negatif yang betul-betul negatif. Dikatakan rapid test ini negatif. Kemudian di-swab juga negatif 30. Sedangkan ada namanya false positive. Adalah positif palsu. Dikatakan rapid test itu positif. Akan tetapi, dilakukan pemeriksaan swab hasilnya negatif. Sedangkan false negative adalah ketika dilakukan pemeriksaan rapid test hasilnya negatif. Akan tetapi, pada pemeriksaan gold standard swab hasilnya adalah positif. Apabila kita tabulasikan ke dalam tabel ini, Ini adalah positif positif. Ini adalah true positif 40. Sedangkan true negatif, ini terdapat 30. Positif palsu adalah hasil di sini positif, akan tetapi hasil swabnya negatif. Di sini 20. Dan false negative adalah dikatakan rapid ini negatif, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan positif, dilakukan pemeriksaan swab. Jadi, ada beberapa kasus di mana pasien ini rapid testnya ternyata positif, akan tetapi dilakukan swab negatif. Ada juga pasien ini yang dilakukan rapid negatif, dua kali. Tetapi, secara gejala klinis yang muncul, gejalanya khas COVID. Kemudian di swab hasilnya positif. Itu adalah negatif yang palsu. Yang bagus adalah ketika swab positif, dari hasil rapid test yang positif. Dan rapid test negatif, kemudian dibuktikan oleh swab akan negatif. Nah, kemudian kita bahas tentang sensitivitas dan spesifisitas. Kalau sensitivitas ini adalah kemampuan tes untuk menunjukkan individu mana yang menderita sakit dari seluruh populasi yang benar-benar sakit. Jadi, sederhananya yang sakit dibilang sakit. Nah, yang sakit dibilang sakit. Jadi, positif direpit dan positif disweb dibanding dengan seluruh positif disweb. Jadi, 40 dibagi 50. Itu adalah nilai sensitivitas. Yang bagus adalah kalau 100%. Positif disini 100, kemudian negatifnya 0, disini 100. Jadi, 100 persen ini 100%. Kan, tetapi pemeriksaan tersebut mendekati gold standar. Sangat sulit sekali. Nah, sensitivitas adalah 40 dibagi 50. Hasilnya 80%. Jadi, pemeriksaan rapid test untuk menentukan diagnosis COVID-19 adalah 80% sensitivitasnya. Sedangkan, spesifisitas adalah pemeriksaan kemampuan tes untuk menunjukkan individu mana yang tidak memiliki sakit dari mereka yang benar-benar tidak sakit. Jadi, yang sakit, yang sehat dibilang sehat. Jadi, sensitivitas itu digunakan untuk memisahkan pasien yang benar-benar sakit. Sedangkan, spesifisitas ini adalah pemeriksaan yang memisahkan yang sehat, benar-benar sehat. Pada pemeriksaan ini, dapatkan 30 dibagi 50 adalah 60%. Jadi, yang negatif, benar-benar negatif. Jadi, yang sehat, benar-benar sehat. Hasilnya 60%. Pada pemeriksaan ini, dapatkan sensitivitas 80% dan spesifisitas 60%. Kemudian, ada namanya nilai ramal positif. Nilai ramal positif adalah berapa proporsi pasien yang tesnya positif dan betul menderita sakit. Jadi, yang positif di ramal positif ternyata betul-betul menderita sakit. Dengan kata lain, jika tes seseorang positif, berapa probabilitas dia betul-betul menderita sakit? Nah, berdasarkan rumus, disini adalah berapa yang diproporsinya berapa yang dikatakan benar-benar positif dibanding dengan yang positif pada tulisan rapid. Yang diduga. Yang diduga 60 ternyata yang positif 40. Nah, 40 per 60 dikaitkan dengan 100% 66,67%. Sedangkan nilai ramal negatif adalah proporsi pasien yang tesnya negatif dan betul-betul menderita sakit. Bisa juga dikatakan, jika tes seseorang negatif, berapa probabilitas dia betul-betul menderita sakit? Jadi, pembagiannya adalah yang negatif dibagi dengan rapid test yang negatif. Jadi, rapid test negatif berapa dibanding dengan rapid test negatif berapa yang dibutuhkan dengan SWEP, kemudian dibagi dengan rapid test yang negatif, 30 per 40 sama dengan 75%. Ada lagi, namanya rasio kemungkinan positif, atau rasio antara probabilitas tes yang positif pada individu, positif pada individu, kemudian dibagi dengan negatif pada individu yang betul-betul sakit. Jadi, berapa probabilitas yang positif dibagi dengan yang benar-benar positif, negatif yang benar-benar dengan negatif. Ini pemeriksaannya adalah 40 dibagi 90 dibagi 20 per 50, sebenarnya 2. Yang baik adalah lebih dari 1. Jadi, dengan kata lain, likelihood ratio atau rasio kemungkinan positif, menunjukkan berapa kali kemungkinan hasil tes positif terjadi pada kelompok populasi yang berpenyakit, dibandingkan dengan hasil tes positif pada kelompok populasi yang tidak berpenyakit. Kemudian, ada lagi, namanya pemeriksaan rasio kemungkinan negatif, yang mana rasio ini adalah rasio antara probabilitas hasil tes negatif pada individu yang berpenyakit, ini ya, 10, probabilitas berapa, kemudian dibanding dengan yang negatif, yang benar-benar negatif. Jadi, 4.10 dibagi 50 dibagi 30 dibagi 50. Kemudian, dengan kata lain, likelihood ratio negatif atau rasio kemungkinan negatif, menunjukkan berapa kali lebih jarang sebuah hasil tes negatif terjadi pada kelompok yang berpenyakit, dibandingkan kelompok yang tidak berpenyakit. Jadi, rasio kemungkinan negatifnya ini adalah 10 dibagi 50, dibagi 30, dibagi 50, sebenarnya 0,33. Nah, untuk pemeriksaan rasio kemungkinan negatif, ini yang baik adalah dia menjauhi angka 1. Jadi, semakin kecil, dia semakin baik. Jadi, 0,33 ini cukup baik. Jadi, untuk menentukan berapa yang negatif, betul-betul dibagi dengan yang hasil negatif. Jadi, kesimpulan pada penjelasan kali ini adalah uji diagnostik yang digunakan untuk screening penyakit lebih baik yang memiliki sensitas yang tinggi. Namun, untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna menentukan keakuratan diagnosis penyakit, diperlukan uji yang memiliki spesifitas yang tinggi. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.